Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit Untuk mengalami bacaan rendungan pagi pada hari ini Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami yang bertakta dalam kerjaan surga Terpujilah namamu Tuhan Karena anugerah dan rahmatmu kami boleh ada pagi hari ini Sekarang kami akan belajar firmanmu melalui baca rendungan pagi Biarlah kuasa roh kudusmu dapat menguasai hati pikiran kami Sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan Terpujilah namamu dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin Hari ini adalah hari Selasa tanggal 27 Maret 2022 Dan judul rendungan pagi kita berjudul Kita harus menuntut janji Tuhan Ayat temanya terdapat dalam Matthew 7, ayat 7 dan 8 Firman Tuhan berkata Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta, menerima Dan setiap orang yang mencari, mendapat Dan setiap orang yang mengetuk Baginya pintu dibukakan Mintalah, meminta Menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu Dan jika engkau meminta dengan iman Engkau akan menerimanya Tuhan telah menjanjikan sabdanya dan Itu tidak boleh gagal Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh Tidak perlu engkau merasa bahwa engkau Tak kabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan Demi menyempurnakan tabiatmu Supaya menyerupai Kristus Yakinlah pada jaminan Tuhan Bahwa apa yang engkau minta itu Sesuai dengan yang dijadikannya Untuk dipenuhi Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah Orang berdosa merupakan dasar yang cukup Untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya Carilah Jangan hanya merindukan berkatnya Tetapi dirinya Carilah Dan engkau akan mendapat Ala mencarimu Dan kerinduan yang engkau rasakan Untuk datang kepadanya adalah Tarikan rohnya Menyerahlah kepada tarikan itu Kristus membela perkara orang yang dicobai Yang bersalah dan yang tidak beriman itu Dia berupaya untuk mengangkat mereka Agar bersahabat dengan dia Jika engkau mencari dia Maka ia berkenan ditemui olemu Ketuklah Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus Dan ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya Murid-murid pertama yang mengikut Yesus Tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan dia Mereka berkata Rabi Dimanakah engkau tinggal Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah Mengetuk dan menunggu di pintu kemurahan hati Dengan jaminan yang kuku Seraya mengatakan Karena engkau Ya Tuhan Telah mengatakan Setiap orang yang meminta Menerima dan setiap orang yang mencari Mendapat dan setiap orang yang mengetuk Paginya pintu dibukakan Khutbah di atas bukit halaman 147-148 Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita yang adalah anak-anak Allah Ketika kita dalam keadaan senang ataupun susah Jangan pernah lupa untuk Mencari Meminta Dan mengetuk Seperti yang janji Tuhan katakan Karena Tuhan Allah yang kita sembah Yang menjadikan kita Adalah Allah yang penuh kasih Dan merindukan Agar kita semua dapat Menerima keselamatan Dan masuk dalam kerajaan surga Mari kita tunggu kepala Dan kita berdoa Bapak kami yang bertahadam kerajaan surga Kami berterima kasih atas firmanmu Yang menguatkan iman pengharapan kami Bagaimana ketika Kami Dalam keadaan susah dan senang Kami harus selalu mengingat bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Dan engkau selalu menempati Janji-janjimu Terburjilah nama Tuhan Karena kami telah berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian renungan kita pada pagi hari ini Jangan lupa share video ini Dan subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di instagram facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Esok hari selamat menikmati